Oke kan, sekarang saya mau review drone harbson H501s ya Saya ingin review fitur-fitur dari drone ini Oke, yang pertama-tama kita nyalain dulu remote-nya Setelah remote dinyalakan, kita nyalakan dronenya Ya, dronenya sudah menyala ya Lampunya sudah merah, tandanya lampunya sudah merah Nah, setelah itu kita kalibrasi, putar ke kanan sampai lampunya hijau Setelah lampunya warna hijau, kalibrasi kedua, kepalanya taruh di bawah Diputar tiga kali Ya, sudah Setelah itu, tinggal tekan tombol throttle-nya Trotel dua trotel ini ke kanan Yang kiri ke kanan, yang kiri ke kiri bawah, yang kanan ke kanan bawah Oke, sudah menyala ya Sudah berputar Jangan lupa untuk menekan tombol GPS Menaikan tombol GPS, menghidupkan tombol GPS Ya Dan sudah posisi GPS, tinggal diterbangkan Bisa dilihat ya, drone-nya sangat stabil Sekarang saya akan coba return to home Ya, sekarang jarak drone itu 107 meter dan ketinggian 52 Sekarang saya tekan tombol return to home Ya, drone-nya sudah bergerak ya Gerak kembali Kita lihat seberapa akurat Terima kasih Lepas Lepas Terima kasih selamat menikmati ya, drone nya sudah turun ya ya, tadi tempat landing nya disana ya disana, sekarang eh, tadi landing take off nya disana, landing nya disini ya ya, jadi ada jarak 1 meter oke, sekarang saya akan coba fitur follow me dari drone ini pertama-tama nyalakan lagi drone nya oke, sudah saya nyalakan, sekarang saya coba fitur follow me nya ya oke bagus ya drone nya mengikuti oke bekerja dengan baik ya nah sekarang saya coba untuk fitur circle, mode circle kamu tari oke sudah saya hidupkan, mode circle kita lihat ya oke 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 ya ya sudah ya jadi untuk fitur itu untuk homenya bekerja dengan baik seperti tadi kita lihat keakuratannya sekitar satu meter mungkin dari awal dia take off dengan landing dan untuk tombol dan untuk follow me mode follow me juga bekerja dengan baik ya dan untuk mode circle juga bekerja dengan baik ya wadron ini sudah tidak mungkin ada headless mood tapi karena ini formula yang sudah di-upgrade jadi dia tidak ada headless mood tetapi kalau dia belum di-upgrade dia tidak ada mode circle itu saja kelebihannya mungkin itu saja yang bisa saya review pada kesempatan ini jangan lupa subscribe like and comment jika video ini bermanfaat bagi review video bagi teman-teman yang ingin mereview ingin tahu bagaimana fitur dari habisan H5010SS selamat menikmati 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 selamat menikmati